hai oke teman-teman metode sharing kali ini kita akan sharing tentang cara overhaul damper pada HM 400 disini bisa kita lihat sendiri ada beberapa perbedaan dari damper dosernya akan di HM 400 untuk itu paralel kita cleanin dulu ya dan ada perbedaannya nanti kalau sudah clean-clean ini kita bersihkan pakai solar dulu kita bersihkan ini bekas-bekas krisnya kalau sudah bersih baru kita lakukan disk assembly atau pembongkaran sekarang sudah bersih awal proses adalah melepas cover damper bau 17 ini ada beberapa biji ini ini dilepasin semuanya kalau untuk HM 400 cover dampernya tidak dilengkapi dengan oli dan bearingnya sama aja sih cuma terdiri satu bearing silnya cuma satu disini aja sekarang kalau proses pembersihan dan asemblingnya disi asemblingnya nah sekarang buka cover dampernya setelah boatnya terlepas disini aja ada dua mounting Dolphin satu sama dua disana bebaskan karena Dolphin pakai obeng aja atau bar bisa ini bisa kita perhatikan Hai ini nih udah angkat pelan-pelan ditaruh sini ringan aja dibalik dibalik ringan aja awas jatuh tengah nggak cekup ini bisa kita perhatikan rubber dampernya ada dua tipe kecil dan besar ya yang besar itu tidak boleh kebalik tapi bisa kebalik ini kita kasih marking disininya atasnya nih jangan sampai kebalik ini posisinya sisaf atas dengan yang yang sisi yang tebal yang tipis terhubung sama saat yang kecil yang pendek Sabra eh jangan sampai kebalik Hai nih covernya kebalik seperti apa kalau kebalik nanti mountingnya di apa di engine itu mentok tapi mountingnya ini belum mountingnya ini belum nempel tapi sudah masuk bisa kebalik tapi yaitu saat proses instalasi instalasinya yang enggak akan apa matching atau sama selanjutnya ini dilepaskan ambil bar bar tuh pelan-pelan dah sip nah taruh di sini dulu udah terus lanjut lepasin satu-satu lanjut terus gitu terus ini rubbernya dilepasin semuanya walaupun biasanya disini rubbernya ini pecah tapi ini kategori udah bermasalah seperti apa dia ada deformasi atau perubahan bentuk bisa dilihat lonjong tidak ada permukaan nih ini kepeng ini berarti sudah sehingga kondisi karetnya tidak kembali ke posisi semula kalau hal ini dibiarkan Hai ndak segera dilakukan penggantian maka yang akan terjadi adalah rapernya akan pecah jika berpecah maka peredaman pada engine akan sangat berkurang sehingga menimbulkan engine ketar cukup mudah ya untuk mengambilnya kalau sudah kita ambilin semua akan kita bersihkan dulu ini ya ini bisa dilihat seperti ini kondisinya udah ini diangkat ini kasih kunci M16 untuk melakukan pengangkatan angkatnya taruh situ apa terus ringan aja kok wes nah ini yang akan kita bersihkan ini sama ini akan kita ulang pakai ulang kecuali kanan-tahuan Hai keberang nggak oke karena temuannya rapernya ini rapernya sab ini sudah rusak jadi akan kita lakukan penggantian pada saf-nya kita unboxing untuk barang barunya barang barunya kita selalu redis perpakaian bagi dua ini yang sahabatnya panam bernyata berapa Coba nomornya yang sahabat sini ini pak nomornya sahabat atau pengen order sahabatnya doang lupa nomornya kalau Pak ini adalah fiturnya ini kita unboxing Anda mendapatkan seperti ini nanti ya beda-beda Coba nomornya untuk ini bodinya bodi pak nomornya bodi nih nih pak nomornya bodi udah di unboxing ya bodinya buka ya Rater boleh lihat cepat ini dia ini dia bodinya udah dibuka di es sapnya di buka juga kita lihat untuk kabernya itu aja kamu itu kabernya ya no bahan lagi dah asang terus yes oke cukup simpel udah langsung pasang apanya pasang rubbernya mana rubbernya sekarang waktunya pemberian Chris dah pada ini pada housingnya Chris nya kita menggunakan ENS Chris ya berbeda ya NS Chris itu tipe long live warnanya putih Hai untuk kita masukkan kelilingnya kita bawah yang bagian bawah kita berikan dulu Chris ya secara merata langsung langsung yang besar ya dikasih berumasan gitu keliling wuuh pokoknya kayak seperti ngadon kue udah nggak usah tebel-tebel mang udah tebel-tebel udah nah udah sip agak pengamalan isi udah S lagi oke nggak usah tebel-tebel mang pembersih setelah Chris semuanya apa ini diberikan ke rubbernya isi kapasitasnya sekitar 70% aja ya nggak usah penuh-penuh terus apa namanya selanjutnya kalau sudah selesai pemberian Chris pada sisi cover dan bodyhousing ini bodyhousing nya si damper kita kasih perkat dengan liquid gasket ya tujuannya yaitu agar si Chris ini tidak saat tidak meleleh keluar kita tidak keluar karena kalau sudah meleleh ini akan mencair jadi cairan dan kalau nggak ada penyekatnya disini maka Chris akan terbuang untuk itu dikasih ini liquid gasket ini bahkan rata rata aja tidak perlu tebal yang penting rata jadi kan diambil ratanya makanya kita menggunakan tool seperti ini toolnya bagus kan atau temen-temen bisa modif sendiri terserah enak jadi ratanya maksimum sehingga kontaknya antara si plate dan si bodyhousing ini rapat bener-bener dipastikan bisa rapat dan tipis sudah langsung pasang platenya agak cepat karena disini eh awas nah disini apa liquid gasetnya bisa cepat kering disini pasin dengan double pin kita palu sampai rapat ya baru langsung kita penting dengan foto siapin tokren 7 kilo kita tok 7 kilo nanti karena nih bau 17 toknya 6,7 plus minus berapa tadi 0,75 maka 7 kilo aja proses stop apa mungkin ada pertanyaan bang gimana kalau kita menggunakan keris yang tipe lain Apakah boleh sebenarnya boleh-boleh saja sebenarnya boleh-boleh saja tapi sangat disarankan sekali eh menggunakan jenuh negris yang ENS ya yang ini yang putih ini ya nak dari soalnya apa namanya daripada tidak ada kan saya bilang boleh itu daripada tidak ada ya pakai aja tapi disarankan untuk umur komponen daripada pekerjaan yang udah ribet ternyata pengennya lama ternyata baru 1000 jam atau 2000 jam udah berodoh lagi ya lebih baik gunakan yang standar standarnya seperti ini oke ya putih jangan pakai keris yang coklat atau hitam apalagi itu ya kan kalau yang tipenya ini silahkan gunakan mungkin demikian sih tentang cara overhaul eh apa namanya damper pada HM 400 jika ada pertanyaan tentang seputar lainnya silahkan kirim komentar atau saran dan masukan saya tunggu sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam alat berat